Intro Halo, apa kabar? Nah, jika disini kita punya fungsi fx yaitu setengah cos x kemudian kita diminta untuk menentukan interval kurva cekung atas, bawah, dan titik beloknya Nah, disini kita akan turunkan dulu fungsi fx ini menjadi turunan pertama dan turunan kedua Nah, disini kita lewatkan untuk turunan pertamanya yaitu negatif setengah sin x Nah, kemudian kalau turunan keduanya kita akan turunkan sekali lagi yaitu turunan pertamanya disini menjadi negatif setengah cos x Nah, kemudian kita akan cari titik-titik membuat 0 pada turunan keduanya disini kita sama dengankan 0 sehingga disini diperoleh ya negatif setengah cos x sama dengan 0 berarti cos x nya sama dengan 0 ya kan sehingga nilai-nilai yang memenuhi disini yaitu x nya adalah pi per 2 atau 90 derajat ya kemudian disini ada 3 pi per 2 atau 270 derajat nah, sehingga disini kita dapat gambarkan untuk lebih mudah ya yaitu titik-titik membuat 0 pada garis disini x ya rank nya adalah 0 sampai 2 pi berarti kita tulis begini sampai 2 pi kemudian disini adalah pi per 2 dan disini adalah 3 pi per 2 nah, kita ambil titik-titik disekitar titik membuat 0 disini nah, disini kita ambil nilainya adalah 60 derajat ya kemudian disini kita ambil 120 derajat disini kita ambil 300 derajat nah, sehingga disini kalau yang 60 ternyata didapatkan hasilnya adalah negatif 0,25 setelah kita masukkan pada turunan kedua ya kemudian disini 0,25 dan disini negatif 0,25 nah, sehingga kita dapatkan pada interval ini nilainya adalah lebih kecil daripada 0 dan interval ini juga lebih kecil daripada 0 nah, sedangkan untuk interval yang di tengah disini dapatkan nilainya ternyata lebih besar daripada 0 nah, sehingga kita bisa tulis bahwa untuk kurva yaitu cekung atas ya intervalnya ada pada pi per 2 lebih kecil dari x lebih kecil daripada 3 pi per 2 nah, kemudian untuk kurva dengan interval 0 ya x kemudian pi per 2 dan disini 3 pi per 2 x 2 pi disini dia cekung ke bawah ya nah, kemudian koordinatitis belok disini kita dapat hitung yaitu dengan memasukkan titik pembuat 0 tadi pi per 2 dan 3 pi per 2 pada fungsi fx ya disini kita tulis titik belok nah, kita masukkan kita masukkan nilai f pi per 2 dan ternyata diperoleh hasilnya adalah 0 dan kemudian untuk 3 pi per 2 kita masukkan pada fx ternyata didapatkan juga 0 nah, sehingga disini kita bisa tuliskan yaitu pi per 2 0 dan 3 pi per 2 0 adalah titik beloknya nah, ini adalah jawaban-jawaban yang dicari pada pertanyaan soal ini paham ya sampai ketemu pada pembahasan soal selanjutnya selamat menikmati